Keripik tempe menjadi salah satu kudapan yang bisa memberikan sensasi renyah saat dikonsumsi. Sebuah video yang diunggah di akun Youtube Dapur Najwa memberikan cara membuat keripik tempe tapioca. Cara pembuatan tempe tersebut adalah pertama, rendam 1 per 2 kg kacang kedelai selama sekitar 3 jam. Setelah itu cuci dan tiriskan. Selanjutnya rebus kacang kedelai selama 25 hingga 30 menit. Singkirkan gusang yang muncul dari rebusan air. Setelah direbus, diamkan dalam air rebusan selama 8 semalam dalam panci tertutup. Besokan hari cuci dan bersihkan kulit arit kacang kedelai kemudian rebus kembali selama 10 menit. Setelah itu, angkat kacang kedelai dan tiriskan agar kadar air berkurang. Jika sudah kering, pindahkan ke wadah lalu tambahkan lagi khusus untuk tempe sebanyak 1 sendok makan, aduk sampai rata. Selanjutnya siapkan plastik untuk berkutus, kekurangannya disesuaikan dengan kebetulan. Kemudian, masukkan adonan penitik ke dalam plastik sampai penuh. Setelah plastik penuh dengan adonan tempe, tutup plastik dengan karet atau tali. Tusuk-tusuk perasan agar udara saat fermentasi bisa bersikulasi. Diamkan selama 2-3 hari. Selanjutnya, buka plastik dan iris-iris tempe yang sudah jadi. Hasil irisan ini kemudian diluk ke dalam air yang sudah diberi bumbu. Berendam selama 5 menit agar dunggu merata. Diriskan lantai digoreng menggunakan api kecil. Jika menggoreng keripik tempe ini, jangan goreng tempe ini sampai kecoklatannya, karena keripik tempenya akan pahit atau narator. Terima kasih telah menonton!